Oke, kalau gitu kita mau siapin hati kita dulu Kita mau berdoa ya Kita mau siapin hati kita Mau ibadah SKC sore hari ini Kita lipat tangan kita Kita mau berdoa, tutup matanya Sikap doa yang baik Yuk kita sama-sama berdoa Ya Tuhan puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Bapak Untuk segala kasih, setia, kebaikanmu di dalam kehidupan kami Anak-anakmu Tuhan Tuhan, bentar lagi kami akan mengikuti ibadah SKC Tuhan Tuhan tolong sertai kami Setiap yang kami lakukan Kami memuji dan menyembah namamu Kami belajar firman Tuhan Kami sama-sama bersekutu memuji hadiratmu Tuhan Kiranya anak-anakmu ini selalu berkenan di hadiratmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kayak panjatkan doa ini Haleluya, amin Oke Seperti biasa kita harus salam SKC dulu dong Kalau berkumpul Siap? Oke Bisa berdiri semuanya Oke Wah udah siap berdiri semua? Siap Satu, dua, tiga SKC Starter Day Chief Club Kali lagi Kali lagi SKC Starter Day Chief Club Yeay Wah mantap Semuanya Oke Kita mau nyanyi Kudaki-daki Gunung yang tinggi Yang tadi Iistelin lagunya itu Tuhan itu selalu ada dimana-mana Menyertai adik-adik semua Jadi Kalau kita kemanapun tuh Tuhan selalu ada loh Yuk kita mau nyanyi Terima kasih Terbang, 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 terbang Luar angkasa Salam, 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 salam Dalam samudera Kayu dayu, 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 dayu Kayu di sungai Yesus Besertaku Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas dan Di bawah Kau ada Di suka Kau ada Di dukaku Kau ada Di dukaku Kau ada Di dukaku Kau ada Selam, 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 selam Kau ada, karena engkau lagi susu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di kiri kau ada, di kiri kau ada, karena engkau lagi susu, karena engkau lagi susu. Oke adik-adik pinter semua, dimanapun itu Tuhan Yesus itu selalu ada loh, jadi kalau adik-adik berdoa, harus sikap doa yang baik, mau melakukan apapun, gak boleh. Oh, gak ada mama papa nih, boleh deh ngakuin jailin adiknya atau jailin kakaknya, gak boleh. Karena Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun, jagain kita dan memperhatikan kita semua. Oke, wah udah jadi rame nih, belum sapa dulu, halo, Nael, ada Elsa, ada Hena, halo, Halo Livi, Samuel, Jesse. Wah udah rame nih sekarang. Oke, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik ini tau gak kita nih anak siapa? Pasti anak papa mama ya? Beda-beda ya papa mamanya ya? Tapi kita ini sebenarnya semuanya punya satu kesamaan loh. Kita semua ini adalah anak raja. Wah, hebat gak anak raja? Raja itu tuh kalau di Indonesia ini, dia itu paling tinggi presiden. Presiden kita siapa ya? Ada yang tau gak? Ada yang udah belajar gak? Jadi, oh Kenzo tau? Apa Kenzo? Kenapa? Presiden kita siapa? Tunggu-tunggu ada yang nirkun aku angka dulu. Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi. Silahkan Kenzo tadi mau nyalain udah mau jawab. Jadi, iya, jadi kita itu punya presiden namanya Pak Jokowi. Itu kalau misalnya di negara kita, itulah raja kita. Nah, raja itu letaknya itu paling tinggi. Nah, tapi ada lagi raja di atas segala raja. Itu adalah Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Nah, itu Tuhan kita itu adalah raja dan kita ini anak-anak raja loh. Wah, harusnya kita semua bangga karena kita ini anak raja semuanya. Yuk kita sama-sama nyanyi Aku Anak Raja. Aku Anak Raja Engkau anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku Anak Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aleluia, budi duha, aleluia, budi duha, aleluia Aleluia, budi duha, aleluia, budi duha, aleluia Apu anacranja, vengau anacranja, vengau anacranja, vengau anacranja Apu anacranja, vengau anacranja, vengau anacranja, vengau anacranja Aleluia, budi duha, aleluia, budi duha, aleluia Aleluia, budi duha, aleluia, budi duha, aleluia, budi duha, aleluia ternyata kita ini punya gelar rahasia semuanya ini semuanya adalah anak-anak raja Wah oke tadi di grup ada kasih tahu siapin satu kertas sama satu pulpen ada yang udah siapin belum nih ya daya Oke belum saya belum kalau belum ambil dong ada di dekatnya nggak kalau susah nggak apa-apa diingat aja isi maksudnya jadi di kertas itu tulis satu nama tokoh Alkitab yang adik-adik tahu siapa aja terserah satu aja nama tokoh Alkitab dari Udah bisa jadi di kertasnya itu tulis satu nama tokoh Alkitab siapa aja yang selama ini kita belajar atau yang adik-adik tahu satu aja beda-beda ya semuanya ya tau nggak maksudnya yang selama ini kita belajar misalnya contohnya kain habel ya gitu satu aja gitu yang selama ini kita belajar kan ada daun ada yang adik-adik tahu juga bebas ada Maria misalnya atau Petrus Paulus siapa aja mungkin bisa minta bantuan mama papanya siapa sih tokoh favoritnya mamanya ke papanya boleh dibantuin ditulis aja satu aja yang baik boleh yang jahat boleh lah banyak yang bisa kita belajar dari yang jahat juga tapi bukan niru jahatnya ya oke ada yang udah oke udah nih Kenzo udah belum belum Oh Michelle udah Michelle boleh kasih tahu siapa itu Daud Oke Michelle Daud ya Lowy Lowy siapa itu Nuh ya Nuh oke Nuh Lowy Nuh Epen udah Kenzo udah Kenzo siapa Kenzo kasih lihat dong kalau udah kasih lihat Nuh Lowy Nuh Epen Hawa Elsa Hawa Iren Epen Iren siapa Iren Maria Maria siapa Maria oke Livia Samuel Jesse mana udah tulis belum Audi siapa Audi Daud Nuh Epen Hawa Daud juga oke Henok Henok sudah belum Nail Nail udah Nail siapa Nail siapa sebutin aja kalau nggak ditulis sebutin aja nggak papa Siapa Nail Nail Gabi Musa Musa, oke Audi, Audi, udah belum nih Henok, Vela Henok panjang nih nulisnya nih Vela belum ya, Vela gak nyalain videonya nih Henok, henok udah Henok udah belum Oke lah, oke Kalau gitu, udah ya Semuanya udah pada tulis Toko-toko favoritnya nih Nah, siapa aja yang tadi tulis Daud, banyak nih Oh, ada Kenzo, ada Michelle juga ya Ada Loui, tadi nulis Nu, Iren nulis Maria Nah, yang tulis Musa Elsa Hawa Livi sama Jesse, ada Daud juga ya Oke, nah sekarang Ii mau nanya kalau gitu dari satu persatu lagi Dari tokoh yang adik-adik tulis itu Harus kasih tauin Ii, satu aja Ciri-ciri khasnya Jadi Apa ya, contohnya misalnya Ada yang tulis Habel misalnya Ciri-cirinya Oh, dia persembahannya berkenan di hadirat Tuhan Nah, gitu Oke Nah, dengan gitu adik-adik bisa ngerti Adik-adik itu nulis tokoh alkitabnya siapa sih? Adik-adik kenal nggak semuanya? Oke Nah, berarti yang tadi nulisnya double Harus beda ya penjelasannya ya Oke Oke, kalau gitu Mulai dari mau nanya Michelle dulu Cece Michelle Cece Michelle Apa tuh? Ciri-ciri khasnya Daud Gimana? Dia itu Dia itu Badannya besar Dia badannya besar Oke Terus dia aja mau berasam sama yang kecil itu Oke Jadi Kalau itu Yang badannya besar itu Gue lihat namanya Daud itu yang badannya kecil justru Tapi Tuhan menangkan dia Wah Gitu Iya Dengan ketapel itu ya Yang ceritanya kayak gitu Mantap Cece Michelle Kalau gitu Berikutnya Lowy Lowy tulis Nuh tadi Ciri-cirinya apa Lowy? Ini pasti hafal deh Kan kita masih bahas Sebutin aja satu Dia ngapain sih? Membuat kapal besar Oh mantap Iya Dia itu membuat kapal besar Namanya Namanya apa? Bukah sayang Bah Bahter Bahtera Ya Bahtera Iya Jadi Bentar Jadi Nuh itu membuat kapal besar Yang namanya Bahtera Yang nanti kita masih Yang kita habis dajarin juga Nanti masih ada lanjutannya lagi Kenzo 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 tulis Daud juga nih Apa nih? Ciri-cirinya Badannya kecil Badannya kecil Oke Daud ini badannya kecil ya Berikutnya Nail Nail Ciri-ciri khasnya apa sih ini Musa nih Wah ini Nabi terkenal juga loh Lautan merah Oh mantap Iya Musa ini membelah laut loh Bayangin Laut Dibelah Menjadi dengan kuasa Tuhan ya Tapi melalui Musa Jadi Musa yang ada di situ Pada saat itu Tapi Tuhan yang melakukannya Tetap Oke Nah Berikutnya Elsa Elsa menulis Hawa tadi Hawa tuh Yang gimana sih Elsa? Istri Adam Istri Adam Istri Adam Istri Adam Istri Adam Oke Aduh kumpi ini Oke Dia istrinya Adam ya Jadi dia ini pendampingnya Adam ya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Wah Jadi kita Ingat penciptaan lagi tuh Yang pada waktu Yang waktu kita awal-awal Ekskesi ya Kita belajar penciptaan Ada Adam dan Hawa Dua manusia yang diciptakan Tuhan Nah Berikutnya Henok udah belum nih ya Dari tadi ketawa Nah dia kabur sekarang Henok Oke Audi dulu Audi udah belum ya Audi udah sayang Oke lanjut lagi Livi 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 ya apa Ciri khasnya Livi Livi ya tulis Daud juga nih Sama adik-adiknya Ya Ciri khasnya tuh apa sih Ciri khas Daud nih Tadi udah dibilang Badannya kecil Tadi Cece Michelle Juga kasih tau Ada yang Dia menang Ketapel itu Kan Apa sih Ciri khasnya lagi Ciri khas Daud Apa aja Misalnya dia ngapain Dia pernah Pergi kemana Dia itu siapa Eh kasih tau cluenya Tadi kita nyanyi loh Aku anak Nah Daud ini Dia termasuk juga loh Dia itu Adalah Apa Livi Tadi kita baru nyanyiin Aku anak Nah Jadi Daud itu Adalah Seorang Raja Oh Raja Iya betul Itulah Oke Iren 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 tulis Beda lagi nih Kalau Iren Siapa sih itu Iren Maria Baik Orang Baik Iya Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Ini memang Baik banget Sampai sakin Baiknya Dia ini dipilih Sama Allah Untuk Jadi ibunya Tuhan Yesus Di dunia ini Terus sakin Baiknya Dia Benar Siapa lagi Yang belum Berarti Ini Henok Mau jawab Atau enggak Enak Bingung Sepertinya Henok Kehilangan Arah Henok Apa bisa Nyalain Ya Bingung Oke Oke Vela juga Nggak nyala ya Oke Berarti Semuanya Udah ya Nah Tadi itu Kita sekalian Nulis Sambil bermain Sambil belajar Buat adik-adik Banyak Mengenal Tokoh Alkitab Ternyata Adik-adik Banyak Tau juga Selain Dari yang Pernah Kita semua Belajar Sebenarnya Kita baru Belajar Beberapa Baru Sampai Nuh Jadi Kita baru Mengenal Beberapa Tokoh Tapi Ternyata Adik-adik Sudah Pinter Sudah Sudah Banyak Sekali Mengenal Tokoh-tokoh Alkitab Nah Dari situ Nanti kita Banyak Belajar Teladan mereka Buat Hidup Kita Juga Oke Nah Sekarang Kita Mau Persiapkan Hati Kita Juga Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Nanti kita Masih Lanjutan Lagi Tapi Sudah Mulai Berbeda Lagi Kisahnya Dari Kelan Itu Masih Apa Hena Ya Oke Oke Kita Mau Nyanyikan Lagu Kau Tetap Allah Adik-adik sambil Belajar Juga Lagu Ini Lagu Sudah Lama Cuma Mungkin Jarang Dinyanyi Di Sekolah Tunggu Ya Betapa Dasyat Engkau Tuhan Pencipta Segala Yang Ada Apada Dasyat Engkau Tuhan Pencipta Segala Yang Ada Dulu Sekarang Sampai Selamanya Hanya Engkau Tuhan Tuhan Terselam Bikiran Tak terukur Pajam Setiap Tuhan Dulu Sekarang Sampai Selamatnya Hanya Engkau Tuhan Kusambah Engkau Yesus Kusambah Engkau Yesus Hanya Engkau Alam Di Hidupku Tiada Yang Lain Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan Selamanya Engkau Tentang Allah Walau Dunia Semua Berbunca Tuhan Telur Sampai Tergoyakkan Hal Tetap Baltimore Sampai Ayo Adik-adik yang manis kita duduk, kita persiapkan hati kita jangan ada lagi yang main-main kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan yang tetap lah Allah kita tak terselami pikiran dulu sekarang sampai selama-lamanya hanya Tuhan lah hanya Engkau lah Allah aku mau sembah Engkau Tuhan hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan hanya Engkau Tuhan selama-lamanya kau tetap Allah pada dunia semua berpuncang tak tergoyangkan kau tetap Allah hanya Engkau hanya Engkau hanya Engkau hanya Engkau Tuhan selama-lamanya kau tetap Allah selama-lamanya semua berpuncang tak tergoyangkan kau tetap Allah mari kita mau berdoa ya Tuhan terima kasih untuk segala pimpinanmu sepanjang hari kami sepanjang kami belajar mengikuti SKC ini Tuhan Tuhan lah Allah kami yang selalu menemani dan membimbing anak-anakmu Tuhan meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami sebagai Allah kami dan kami pun akan selalu menyembah Tuhan yang adalah Allah kami biarlah kami belajar Tuhan belajar menghormati Tuhan belajar menyembah Tuhan lebih baik belajar kasih Tuhan yang murni di dalam kehidupan kami biar apa yang kami pelajari di firman Tuhan kali ini akan tertanam di dalam hati kami dan berguna untuk kehidupan kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saya panjatkan doa ini halunya amin oke sampai disitu tentang Menara Babel itu namanya nah ini akan ceritain dulu awal mulanya dulu ya mungkin adik-adik bingung kok tiba-tiba tentang Menara ya kemarin kita masih Nabi Nuh oke jadi kemarin kita udah beberapa minggu udah belajar ya tentang Nabi Nuh dimana dia udah membuat bah terah dia masuk terus air bah datang sampai Nuh mempersembahkan korban bakaran terus ada pelangi yang kemarin adik-adik udah gambar dimana itu adalah perjanjian antara Nuh dengan Tuhan bahwa Allah gak akan menurunkan air bah lagi nah disitu Nuh itu sudah turun kan akhirnya air bah itu sudah surut Nuh itu adalah seorang petani pekerjaannya jadi setelah turun ya dia bertani lagi mengerjakan kegiatannya seperti yang lama masih ingat gak ada kita pernah belajar satu petani yang paling awal lagi dulu yang kakaknya Habel itu namanya siapa ya yang kakaknya Habel ada yang ingat gak petani petani yang pertama itu kain kain betul iya jadi ya pada zaman dahulu mungkin banyak juga yang memang jadi petani jadi pertama kali itu kita ada petani namanya kain itu adalah leluhur terutama nah Nuh ini juga bekerja sebagai petani Nuh ini mempunyai kebun anggur dan dia yang membuat kebun anggur pertama kali nah keturunan-keturunan dan anak cucu Nuh lah yang kemudian menyebar ke seluruh bumi jadi Nuh itu masih hidup setelah turun dari dari Bahtera setelah air bah itu Nuh itu hidup selama 600 tahun lama banget ya kalau di zaman sekarang kayaknya sih udah gak ada ya yang 600 tahun biasanya gak senyampe itu itu zaman dulu memang hidupnya lebih lama daripada zaman sekarang jadi Nuh itu masih hidup 600 tahun setelah turun dari Bahtera dan anak cucu Nuh selama 600 tahun itu menyebar ke segala seluruh bumi memenuhi bumi yang baru pada saat itu nah seluruh bumi ini pada saat itu menggunakan satu bahasa doang nah makanya mereka semua saling ngerti gak seperti sekarang ya kita sekarang ini banyak bahasa ya bahkan kita di Batu Raja ini aja banyak bahasa lagi selain bahasa Indonesia banyak bahasa Batu Raja bahasa Ogan bahasa apa ini juga bingung sampai sakin banyaknya kalau misalnya itu ya nah sekarang ini banyak sekali bahasa ya kita ada bahasa Indonesia tiap suku berbeda bahasa nah itu biasanya juga dipengaruhi oleh papa mamanya biasanya papa mamanya yang ngajarin ya atau tempat tinggal adik-adik semua dimana nah tergantung beda-beda belum lagi sekarang di sekolah masih belajar bahasa Inggris ada Mandarin mungkin ya nah bahasa itu macam-macam sekarang tapi pada jaman sesudah Nu itu bahasanya itu cuman satu pasti lebih enak ngobrol ya kalau misalnya bahasanya cuman satu gak kayak tadi temen kita itu sampai bingung ada temennya yang datang dari India dia ngomong apa dia ajak ngobrol gak ngerti ada yang bisa bahasa India apa disini tadi ngomong apa itu gak tau itu dia ngomong apa juga jadi baca teksnya nah jadi kalau jaman sekarang kalau jaman sekarang itu kita agak bingung karena banyak bahasanya nah pada jaman Nabi Nu itu tapi itu cuman satu tapi mereka ini mudah berkomunikasi dan mereka tuh bersatu mereka itu berangkat ke sebelah timur dan menjumpai Tanah Siner yang tadi tempat itu namanya Tanah Siner mereka menetap di sana kemudian mereka memikirkan satu rencana besar mereka itu mau membuat kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit dan memberi nama kota itu wah pekerjaan ini luar biasa ya sangat hebat ya dia mereka ini menciptakan sesuatu ingin membangun menara yang setinggi langit makanya tadi malaikat itu sampai bilang mereka mau membangun menara setinggi langit tapi di samping mereka itu pintar dan hebat memiliki rencana itu mereka lupa mereka lupa satu hal dalam pekerjaannya mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan mereka tidak bertanya pada Tuhan dalam rencananya mereka merasa bisa sendiri untuk membuat rencananya nah itulah makanya tadi sebelum kita memulai firman juga tadi sudah ingatkan bahwa ingatlah bahwa Allah kita itu adalah Allah kita yang akan menemani kita melindungi kita apapun yang kita lakukan kita boleh minta pimpinan Tuhan melalui doa kita jadi misalnya kita mau ngapain kita tanya sama Tuhan dulu melalui doa kita adik-adik mungkin bingung ya gimana tanyanya ya emang Tuhan bisa jawab apa nah itu nanti kita bakal belajar seiring adik-adik bertambah usia Tuhan itu jawab Tuhan itu jawab di dalam hati kita di dalam apa yang kita belajarin Tuhan menjawab dengan cara-caranya sendiri nah pada orang-orang pada jaman sudah Nabi Nuh tadi yang di jaman Siner itu di tanah Siner itu mereka lupa pada Tuhan mereka membuat rencana sendiri dan mereka berpikir mereka hebat nah bukankah ini gak baik ya mereka ini lupa tentang Tuhan yang selama ini menyertai nenek moyangnya Nabi Nuh hingga selamat dari airbah terus menyertai mereka sampai mereka udah banyak lagi sekarang udah besar tapi mereka ingin membuat sesuatu yang diluar dari rencana Tuhan nah adik-adik mungkin dari ini kita cerita sampai disini dulu nanti kita bakal penghidupan bakal melanjutkannya lagi tapi dari sini kita bisa belajar kalau adik-adik mau melakukan sesuatu adik-adik bisa berdoa dulu biar Tuhan menolong kita dan menonton kita untuk melakukan yang terbaik seperti yang udah diingatkan dari minggu-minggu lalu juga kalau bangun tidur bisa berdoa dulu terima kasih Tuhan sudah menjaga sepanjang tidur kalau mau makan ya biasanya pasti udah doakan ya sebelum makan doa dulu terima kasih Tuhan untuk makanannya biar makanan ini baik untuk tubuh kita biar adik-adik jadi anak yang pintar yang sehat yang kuat gak sakit-sakit di zaman yang sekarang ini banyak penyakit loh tapi adik-adik semua sehat itu adalah penyertaan Tuhan selalu tiap nanti mau sekolah mau berangkat sekolah jangan lupa doa biar Tuhan menjaga menyertai perjalanan ke sekolah terus juga belajarnya Tuhan sertai selalu tiap mau pergi biasanya juga doa pulangnya juga jangan lupa doa nah gitu jadi Tuhan itu selalu dilibatkan selalu ada bersama-sama bersama kita semua bersama adik-adik semua oke oke sampai disitu aja firman Tuhannya pada sore hari ini tugasnya buat video buat video nanti tulis di groups ya tapi bacain aja disini ayat ayatnya itu buat video ulangan 8 ayat 11a hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu ya gitu ya nanti buat video kirim ke KYC oke oke sampai disitu kita mau doa dulu yuk sikap doanya lagi yang baik udah siap semua yuk kita mau berdoa ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan kali ini dimana kami sama-sama dapat belajar tentang firman Tuhan biar kami memperbaharui hati kami memperbaharui pikiran kami untuk kami belajar bahwa Tuhan selalu beserta kami untuk kami selalu melibatkan Tuhan untuk kami lebih sering berdoa dan belajar tentang Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kami terima kasih Tuhan pimpin kami anak-anakmu dalam reaktifitas hari ini dan seterusnya Tuhan jagai kami untuk kami sehat terus untuk kami selalu memiliki pikiran yang baik tindakan yang baik menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami dan terutama menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saya panjatkan doa ini haleluya amin selamat menyenangkan hati Tuhan selamat menyenangkan hati Tuhan janganlah janganlah engkau melupakan Tuhan alamu daaah skysey saturday kids kelas hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan alamu selamat menyenangkan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan alamu salamat menyenangkan hati-hatilah selamat menyenangkan hati-hatilah